Krisis air bersih di Kabupaten Teringgalak meluas dan mobil tanki air bersih terbatas, mobil patroli polisi di sektor Dolkola akhirnya kembali dirombak menjadi tanki pengangkut air. Bagian bag belakang mobil patroli dimodif menjadi tandon air berkapasitas lebih dari 2 ribu lidah. Mobil ini rutin keliling kirim air bersih seminggu sekali. Seperti inilah mobil patroli polisi Dongko yang dirombak menjadi pengangkut air bersih. Jika sebelumnya di kejamatan Dongko ini hanya ada satu desa yang terdampak kekeringan saat ini sudah bertandam menjadi 2 desa, yakni desa Pandian dan desa Cakur. Saat musim kebangkarian, untuk bisa mendapatkan air bersih warga harus mengambil air dari sungai dengan jarak tempuh sekitar 2 km dari area permekiman. Kabupaten Dongko Ibtu Cikini mengatakan salah satu tujuan memodifikasi mobil patroli polisi menjadi pengangkut air ini karena banyak warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Singapura Saing Dongko memanfaatkan mobil patroli sebagai pengangkut air bersih. Pengaluran air bersih pewarga ini dilakukan sejak satu bulan yang lalu. Stribusi air bersih ini rutin dilakukan setiap satu minggu sekali. Kabupaten Dongko Ibtu Cikini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 8 tahunan yang lalu, mulai sekitar tahun 2015 sampai hari ini. Karena dipandang itu bermanfaat dan sangat dinanti-nanti oleh warga masyarakat ketika musim kemarau. Jadi kami tetap konsisten untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Biasanya daerahnya mana saja? Oh daerah sasaran yang paling utama ada di RT3, tusun kerajaan desa Cakul. Dan di desa pandean itu juga satu jalur, satu arah dengan wilayah di desa Cakul. Walaupun lain desa itu satu area. Kondisinya seperti apa sih warga? Untuk kondisi saat ini kelangkaan air sebenarnya hanya untuk keperluan minum, untuk konsumsi. Untuk keperluan cuci, mandi, biasanya dibawa ke tempat lain yang ada airnya, yaitu di wilayah dusun sebelahnya. Tapi ya juga cukup jauh. Cuma kita yang suple setiap, ini kita satu minggu satu kali ini hanya untuk keperluan konsumsi. Di kini juga menambahkan non-gingat kondisi mobil patroli posek Dogo yang sudah tua. Proses distribusi akhir bersih ke warga juga teluput dari berbagai rintangan dan tantangan. Diatani mobil yang mogok saat diperjalanan, hingga arus berjuang melewati jalur-jalur ekstrim menuju lokasi terdampak kekeringan. Terima kasih telah menonton!